ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman kali ini saya akan mereview ya mic murah-murahan ini ini dibawah 200 ribuan ZM361 AS toa mikro pun cepit ya dan dalemannya ya ada dalil-dalilnya ini tutorial membuang sampah sudah tidak ada lagi ini kalau menurut catatannya ini kabelnya panjang 70 meter eh kok 7 meter nah seperti ini oke ini kondensornya terus ujungnya itu nah seperti ina ina bisa dibuka nah sebentar saya buka ya nah ini sarung canggih oh enggak sih ini sudah nempel nih teman-teman kalau kalian buka ini ano apa sedikit dilem gitu loh tapi sudah saya buka pokoknya gini ya intinya ya oke sekarang kita coba langsung saja oh iya sebelum ini baterainya baterai double A baterai biasa mana sih mana sih ini saya coba ini baterai biasa teman-teman ya oke saya coba baterai ini jangan keliru plus mainnya ya cek lock nah kret harus bunyi gitu nah kemudian ditutup lagi maktrot oke sekarang ini coba saya sambungkan ke mana ya saya sambungkan ke ini aja skeleton X100 jret oke sekarang kita coba ini sudah saya tancapkan ke skeleton X100 bukan di soundcard ya saya besarkan volume micnya teman-teman ya jangan sekali-sekali setting mic ini mendekati mic maksud saya mendekati speaker ya jadi agak dijauhkan kabelnya ini kan 7 meter nah 7 meter ya ini posisi mic saya masuk sini ya ini sudah mentok kabelnya ya coba ini saya centelkan disini dulu nah jauh dari speaker atau jauh dari operator baru bisa kita setting untuk volume saya buka volume semuanya ya nah nah coba anda halo 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 coba halo 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 tes tes satu orangnya disitu setting hanya disini coba anda mana anda mbak linda satu satu dua tiga nah basnya lagi satu dua tiga ceglok 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 nah itu orangnya disitu ya ya jadi setting settingnya jangan disini nah oke sekarang settingan seperti itu ya bentar lagi ya coba ini ya lagi cobaan lagi nak aduh aduh ceglok ceglok aduh itu ceglok terus satu dua tiga oke ya oke ya cukup dah hehehe tuh oke ini sensitif banget loh teman-teman oke sekarang ini saya tempel bentar ya sini kamu turun dulu sekarang saya tempelkan disini nah sudah sekarang kamu ngomong eh ngomong sembarang ma hai ma satu dua tiga ceglok 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 ya ngomong terus satu dua tiga nah itu posisinya mic-nya di klip posisi mic-nya di sini posisi mic-nya di sini ya teman-teman ya ayo ngomong lagi ya ayo ngomong lagi empat satu dua tiga empat lima enam oke ya tidak ada noise tidak ada noise tidak ada desis ya teman-teman ya sekarang saya coba untuk misalkan jadi imam saya coba ya nah ini saya coba untuk dikerasa ya testing satu dua tiga allahu akbar bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrabbilalamin nah itu contoh untuk digunakan sebagai ini saya coba dikerasa ya ya oke ya jadi sangat sensitif sekali oke sudah kita coba dan hasilnya sangat memuaskan jadi sudah itu aja itu selebihnya cobaan DW untuk kualitasnya kualitasnya sekali lagi tergantung dari penyetingan kalian ya kalian bisa gunakan ini atau soundcard belum soundcard nya kita coba ya wis kita coba ke soundcard ya nah sekarang saya coba ke soundcard saya masukkan sini jret nah sekarang saya coba ke soundcard sssss sebentar ya mana micnya tadi di lara oke ayo testing ayah ayo terus lagi testing 1, 2, 3 1, 2, 3 test ya ini sudah saya tancakan ke posisinya posisinya nah seperti ini ya lagi ya lagi 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 oke ya sudah oke sudah cukup ya kesimpulannya tergantung dari baterai kalian juga ya kalau baterainya itu kurang bagus lebih baik kalian kasih alkalin aja ya mic ini tergantung dari daya baterainya semakin dia penuh semakin dia bagus semakin bagus pula suaranya dan tentunya juga perangkatnya ya tapi itu yang terutama ini baterainya jangan sampai lemah oke kurang lebihnya untuk mic toa ini sisanya kalian coba sendiri tapi secara keseluruhan mantap oke kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih